HP yang lagi lu liat ini adalah HP yang sangat-sangat worth it untuk dibeli di tahun 2024 especially untuk varian 12 mini biasa 12 biasa maksud gue, varian 12 mini maupun 12 Pro pokoknya line up 12 menurut gue adalah pilihan yang paling klop untuk dibeli di tahun 2024 so untuk pengen liat video reviewnya untuk 12 mini udah gue buat kok untuk pembahasan, ulasan mengenai si 12 mini ini apakah worth it, 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 tit, titan di tahun 2024 gue gak bisa janji, kadang gue suka lupa naruh link videonya jadi coba lu berkabikaya video di channel ini untuk pembahasan si varian 12 mini ini intinya HP 12 mini ini adalah salah satu HP yang gue suka banget dan perlu gue notice ya, karena ini varian mini gak semua orang suka sama ukurannya ada yang mungkin merasa kekecilan ada yang mungkin merasa baterainya kurang gede so menurut gue di apa ya, di in generalin lah untuk varian line up ke varian 12an jadi untuk varian 12 biasa, 12 mini, 12 Pro itu adalah varian yang ter worth it untuk lu beli di tahun 2024 ini menurut gue ya, secara gue pake handphone ini tapi abang, gak usah banyak bacet bang coba langsung bikin bang video reviewnya untuk varian 11 Pro buruan, gue mau beli, oke jadi kalau 12 mini, 12 biasa, 12 Pro itu worth it apakah varian 11nya, especially gue bahas ya varian Pro nya itu masih worth it di tahun 2024 oke sebelum kita bahas, kita lihat dulu harganya untuk varian 11 Pro yang 256 ini gue agak bingung nih ada yang jual 7 juta, ada yang jual 6 juta waktu gue klik gambarnya, gue klik iklannya maksud gue, sama-sama inter yang satu inter, yang satu inter cuman selisih harganya hampir sejuta sejuta lebih, bukan hampir jadi untuk harga ini tergantung dimana lo beli ya tergantung kelengkapan, full set, kemulusan, kondisi, segala macem lah pokoknya kalau lo pengen beli varian 11 Pro intinya lo siapin budget di atas 5 juta itu start dari 64 GB udah dapet cuman biasanya kalau mau enak sih pilih yang 256 sih menurut gue ya untuk varian 11-11an gini karena kalau kita pake buat ngerekam video aja format videonya itu cukup gede file ya jadi kalau lo ambil yang 11 Pro varian 64 kekecilan sih menurut gue udah, jadi untuk dari sisi harga di tahun 2024 si iPhone 11 Pro ini harganya masih di atas 5 juta nah, apakah itu worth it? oke, gue coba bahas di video ini tapi sebelum ngebahas handphone yang satu ini kayaknya, kayak ada yang kurang gitu kalau nggak mampir ke websitenya si Apple Kroak nah, kalau kita lihat ya ini bisa masih, kalau dibandingkan sama varian paling klimaksnya si 15 Pro dengan si 11 Pro ini kayak nggak, kayak nggak gentar gitu sama-sama boba varian warnanya juga lumayan cukup banyak kayak kan sama-sama ada 4 varian warna ya kan, kalau kita lihat ya antara 15 Pro dengan si 11 Pro nah, ukuran layar 5,8 inch 11 Pro biasa ini 5,8 ini nggak bisa dibilang gede tapi nggak bisa dibilang kecil cuy kalau dimasukin kantong nggak kekecilan tapi hampir semua kantong celana tuh masih muat ukuran 5,8 inch ini dan menurut gue ukuran layarnya top banget nah, ngomongin soal chipset chipset si 11 Pro ini A13 beah, ngadi-ngadi lu nanya performanya gimana intinya gini, kalau buat game-game ringan pemakaian daily, ini overkill parah lu tuh kayak nggak, apa sih nge-lag? itu nge-lag itu apa sih? enjoy banget lah dengan chipset yang ada di 11 Pro ini dan untuk baterainya for the battery consumption gue nggak bisa bicara secara in general ya karena ini handphone second jadi battery health-nya itu tergantung ya tergantung kondisi battery health nah, untuk varian gigabyte-nya juga saran gue ambil di 256 disini kalau kita lihat di spek layarnya ah, gila sih ini, kalau lu beli HP Android baru di harga 2 juta, 3 juta yang ada embel-embel AMOLED lu nggak bakal dapet sesepek layar ini ya, gila ini kecerahan layarnya di HDR-nya itu di 1200 nits itu terang banget men silau, parah sih ini layar dan ini handphone buat dipakai outdoor masih enak banget nah, untuk kamera ini sama-sama triple camera cuman kamera yang ada di 11 Pro ini masih mode 12MP kalau yang udah kekinin kan udah puluhan megapiksel juga dan handphone ini juga bisa ngerekam di 4K ya dan handphone-iphone jantung juga udah bisa ngerekam di 4K cuman capacity low light-nya juga lebih baik lah oke, itu untuk perspek-spekannya so, in real life handphone 11 Pro ini kalau kita pakai masih worth it atau tidak? oke untuk menjawab pertanyaan itu hal pertama ya handphone ini kalau lu pakai untuk pemakaian ringan ini overkill lu nggak bakal ngerasa ng-lag-lag yang berarti lah dan handphone ini kalau lu udah biasa pakai HP mahal layar dari si 11 Pro ini nyaman banget 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 dan untuk baterai consumption yang kayak kita bahas tadi kita nggak bisa matok gue nggak bisa matok handphone ini tuh bakal berasa awet nggak nggak ini tergantung baterai HP-nya juga dan gue juga rata-rata ya gue juga bisa menafsirkan rata-rata 11 Pro itu mostly kebanyakan udah gantian juga baterainya karena udah cukup berumur tapi apa ya setelah gue coba pakai beberapa unit yang beredar di pasaran Indo masih cukup awet sih oh iya ini yang kayak gue bilang tadi nih ambil yang 256 ya biar berasa handphone-nya tuh nggak nyusahin karena kalau mentok memorinya bah percuma HP lo mau kenceng mau kamera bening ya dan balik lagi ngomongin soal layar ini yang gue suka di varian OLED-nya Apple itu brightness-nya cerah banget cerah banget memang kita bisa dapetin layar AMOLED OLED di handphone-handphone murah ya apalagi di varian-varian Android cuma itu nggak bakal dapat sensasi yang bakal lo rasakan di 11 Pro ini kenikmatan layarnya itu Apple tuh kayaknya standar standar untuk produksinya tuh bener-bener grab yang paling top level layarnya tuh nyaman banget di mata ini gue coba iseng-iseng untuk ngetes performanya handphone ini bisa dibilang ya nggak ngebut-ngebut amat cuman ya cuman kalau kita lihat dari skornya nggak jelek-jelek amat makanya gue bilang kalau seandainya lo buat daily lo bukan anak yang nge-game parah lebih sering ke dipakai buat kerja social media cukup aktif ya kan dan lo kemana-mana selalu apa-apa HP megang HP megang HP bengong dikit megang HP handphone ini HP ini nggak bakal bikin lo kecewa bener-bener nyaman layarnya nyaman performanya gila dan baterainya awet memang baterainya rata-rata udah gantian cuman menurut gue gue coba dua sampai bukan dua ya sekitar tiga unit lah si 11 Pro ini rata-rata tuh unitnya baterainya tuh udah gantian sih dan gue ngerasa enak-enak aja pake si 11 Pro ini dan kesimpulan gue 11 Pro ini cocok buat siapa sih 11 Pro ini cocok buat lo yang emang kerja pake HP karena ya nggak nggak perlu kita beli handphone yang harganya sampai 10 juta tapi lo bisa dapetin kualitasnya kayak iPhone yang harga 20 juta kamera triple udah ya kan kamera udah triple anjir gue ngomong kebalik terus chipsetnya juga masih overkill masih bisa sama-sama merasakan iOS yang ada di iPhone 15 Pro juga masih bisa di update dan layarnya ini bening banget banget ya tapi disini harus gue notice ya lo kalo pilih yang varian 11 Pro iPhone X XS ini kan layarnya udah olet-oletan kan kalo bisa lo cari yang masih ori bawaan Apple sayang banget kalo layarnya bukan ori bawaan Apple ada beberapa hal yang mungkin terjadi di handphone lo HPnya sedikit lebih nge-lag HPnya sedikit lebih cepet panas dan yang paling penting sensitifitasnya nggak nyaman nggak seenteng bawaan Apple dan kalo kita balik ke pembahasan kamera kamera yang ada di 11 Pro ini bukan juaranya diantara handphone-handphone di kasta harga 5 jutaan ke atas cuman yang gue tekankan disini lo dapet ekosistemnya Apple dan lo dapet sensor kameranya Apple apa bedanya sensor kamera Apple bang itu lo kalo buat ngerekam video itu nyaman banget lah pake HP ini dan kesimpulan gue HP ini masih cukup worth it di tahun 2024 4 terima kasih